Info di video ini buat yang belum tau aja, buat yang udah tau dan yang gak mau tau, gak usah repot-repot ngomel di kolom komentar ya. Hai geng, balik lagi sama aku Mbak JT di Jalan Tikus. Call of Duty Mobile merupakan salah satu game yang memiliki beragam maps. Di tiap maps sendiri memiliki spot-spot rahasia yang jarang diketahui. Di video sebelumnya, aku udah ngasih tau kalian beberapa spot rahasia di beberapa map. Tenang aja geng, aku masih punya kok spot rahasia lainnya. Di video kali ini, aku mau ngasih tau kalian spot rahasia Call of Duty Mobile Part 3. Tonton videonya sampe abis ya. Yang pertama adalah Firing Range. Spot rahasia kali ini berada di map Firing Range geng, tepatnya ada di sebelah timur map. Jika kalian bermain mode search and destroy, lokasi ini tuh ada di spot Bombi. Di tengah lahan kosong dekat Bombi ini, terdapat sebuah mobil hijau. Nah, kalian bisa manfaati mobil ini untuk melompat ke kanopi di atas bangunan Bombi loh geng. Caranya gampang banget. Kalian cukup naik ke atas mobil, lalu lompat ke arah kanopi. Aku jamin deh, musuh gak bakal melihat ke arah spot ini geng. Dari spot ini, kalian bisa dengan mudah menembak musuh yang datang dari kanan maupun kiri. Yang kedua adalah Take Off. Spot rahasia selanjutnya berada di map Take Off. Salah satu map terbaru yang ada di COD Mobile nih geng. Map ini berukuran cukup besar sehingga agak sulit untuk mencari musuh. Tenang aja, spot yang mau aku kasih tau kali ini menarik banget buat kalian yang males buat berkeliling mencari musuh. Kalian cukup menunggu musuh yang datang aja. Jika kalian bermain mode search and destroy, lokasi ini tuh berada tepat di atas Bombi. Kalian bisa naik ke atas bangunan dengan cepat melewati samping gedung dengan cara melompat. Setelah kalian sampai di ujung balkon, lompatlah ke pinggiran balkon dengan hati-hati. Jika kalian menengok ke kanan, ada sebuah papan putih yang menempel di dinding gedung. Kalian bisa berdiri di atas papan tersebut dan menunggu musuh yang datang dari berbagai arah. Spot ini juga jarang terlihat oleh musuh loh geng. Yang terakhir adalah Raid. Spot yang berikutnya merupakan bug atau glitch yang ada di map Raid. Kalian bisa berada di atas map ini loh geng. Caranya, kalian harus menuju bangku taman yang berada di ujung map. Pasang operator skill shield tepat di depan bangku ini. Tunggu sampai shield menghilang ke dalam tanah. Jika shield sudah turun, spam tombol jump dan karakter kalian akan otomatis terbang di atas map Raid. Kalian bisa melompat dan mendarat dimanapun yang kalian inginkan loh. Tapi inget ya, jangan coba-coba cara ini di multiplayer match. Bisa-bisa nanti ID kalian kena bannet. Nah itu dia tadi tempat-tempat rahasia COD Mobile Part 3. Info ini buat kalian yang belum tau aja ya. Kalau kalian tau spot-hot menarik lainnya, tulis di kolom komentar bawah. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe, dan juga pencet tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.